Oke, jumpa lagi di channel kami, Intriksi Brake Alok Perunik. Di video kali ini saya membuat power ampli menggunakan driver 504 dengan transistor final 3 set menggunakan Toshiba. Ini 504, dan 5A ini tiroid menggunakan tegangan DC 45V, dan yang ini 65V, dan yang ini 45V. Karena cuma menggunakan 3 set saja, kita menggunakan tegangan 45V saja. Tidak menggunakan aksesoris lain. Karena ini untuk power ampli rumahan, jadinya nanti cuma menggunakan zoom control saja. Ini sudah saya pasang, tapi ini belum saya hubungkan saja. Ini saya menggunakan input dari power, langsung ke potensio ini saja. Jadi, kemampuan hasilnya seperti apa. Sebelum ke pengetesannya, silakan like dan subscribe channel ini. Oke, jadi ini menggunakan elko 100V, 10.000 mikro yang merek biasa orang anda. Jadi, di air basisnya saya menggunakan 1 ohm saja. 1 ohm dan air kapurnya 5 Watt, 33 ohm. Ini semua 33 ohm. Ini harus sama, 33 ohm. Jika 47 ohm, semuanya harus sama. Jangan sampai berbeda, ohm. Yang biasanya ini memakai 5 Watt. Semuanya memakai 5 Watt. Jadi, sudah cukup. Dan ini saya saplai sendiri untuk aksesorisnya. Menggunakan trapo 1 Amper. Jadi, untuk kipas sudah menggunakan ekstra dari donat, trapo donat ini. Tumat kecil ini cukup untuk rumahan saja. Yang rencana untuk menggunakan tune control ini. Tune control subwoofer. Kemudian, ini menggunakan power supply CT. Bentar. Masalahnya, boxnya terlalu kecil. Jadi, tempatnya agak sempit. Jadi, tidak bisa jelas gambarnya. Nah, ini menggunakan power supply CT untuk men-supply tegangan dari tune control ini. Di power supply amplinya. Seperti ini, kita menggunakan dua elko. Dan menggunakan PCB saja. Ini kapasitor. Dan diode 430 Amper. Diode kiprok. Jadi, kalau menggunakan steroid ini, biasanya hasilnya tegangannya murni. Ini kelihatannya rakitan manual saja. Harganya ya tidak terlalu mahal-mahal juga. Sekitar Rp350-an sampai Rp400. Jika mau membeli ini, di Shopee atau di Lajada juga sama. Hampir sama. Kita coba. Ini saya cuma memakai satu channel saja dulu. Ini rencana memakai dua channel. Jadi, berhubung tepatnya ini belum pasti. Ini boxnya terlalu kecil. Jadi, kalau dikasih terapur di tengah-tengah. Biasanya kalau boxnya bagus, ini kan box bekas saja. Jadi, terlalu sempit. Sulit untuk menata komponennya. Oke, kita coba suara flatnya dulu. Suara dari driver Rp504 ini. Saya biasa untuk menggunakan sub itu memakai Rp506. Tapi ini rencana untuk buat low-mid saja. Untuk angkat 15 ini. Insya Allah sudah cukup. Mari kita coba. Sebetulnya yang lebih bagus ini memakai 5 set. 5 set Toshiba. Sudah bagus. Seandainya memakai 5 set. Kita memakai tegangan 65V. Sudah mampu. Berhubung ini cuma 3 set. Kita memakai tegangan 40V. Karena tegangannya posisinya yang di sini. Saya tidak melihat kameranya. Kita coba dulu. Kita lihat. Nah, tidak kelihatan. Nah, ini 5 Amper. Tulisannya voltnya di bawah sana. Tidak kelihatan. Oke, kita coba menggunakan musik. Untuk suara flatnya saja. Ini sebelum memakai tune control. Kita menggunakan speaker 10 inci. Seperti biasa. Ini bukan sub. Ini untuk low mid saja. Jadi, kalau untuk rumah. Lebih baik menggunakan 504. Untuk suara mid. Jika untuk menggunakan apa. Dibutuhkan untuk subwoofer. Saya sarankan memakai 506. Sudah lebih bagus. Bedanya 504 dan 506. Di ini. Kalau 504. Menggunakan trainpot. Untuk mengatur biasnya. Dan kalau 506. Langsung memakai. Si RC4558. Langsung stabil di sini. Yang di trainpotnya ini. Oke. Ini suara masih standar dari toko. Belum saya ubah. Jika mau untuk digunakan untuk sub. Kita merubah pada bagian di LKO-LKO sini. Benar ada komponen lain yang dirubah. Bisa. Untuk suara sub. Lebih bagus lagi. Jadi ini permintaan untuk suara mid. Low mid. Kita mencoba. Begini saja. Sudah bagus. Yang masih bawaan dari toko. Sudah bagus. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video kami berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax